Bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8 Tauran antarkampung terjadi di Surabaya, Jawa Timur saat sahur saling serang menggunakan senjata tajam seorang warga terluka. Dua kelompok warga yang tinggal di kawasan tambah asli kerembangan Surabaya, Jawa Timur terlibat tauran. Penggunakan berbagai senjata, kedua kelompok lemaja berbeda kampung ini saling serang. Pada kejadian saat sahur ini, seorang warga terluka akibat terkena senjata tajam. Usai kejadian, laku pembacokan terhadap seorang warga tertangkap. Kejadian ini dipicu ulah tersangka yang tidak terima kalah dalam tauran antarkampung. Pelaku kembali ke lokasi kejadian dengan membawa sebilas senjata tajam dan melukai korban. Ini terlibat tauran dalam keadaan saling menyerang dan pada saat pelaku berhadapan dengan korban, pelaku mengeluarkan sebilang golok sepanjang 35 cm yang dibawa dan membacokkannya sebanyak satu kali kepada korban. Pelaku dikirat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 11 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Seorang komedian terkenal berinisial M memborong 76 video porno Dea Only Fans. Sang komedian akan diperiksa polisi dan bisa jadi tersangka jika terbukti menyebarkan video porno tersebut. Hasil pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea Only Fans, penyidik telah menyita barang bukti baru berupa 76 video porno. Penyidik reserse kriminal khusus juga mendapatkan pengakuan dari Dea bahwa ada pihak lain yang juga membeli puluhan video porno milik pribadinya. Dari hasil penerusan pembeli video-video tersebut, penyidik mendapatkan nama seorang komedian yang kena membeli video porno Dea Only Fans. Komedian M tersebut telah membeli 76 video pribadi milik Dea Only Fans. Pembelian dilakukan secara langsung karena keduanya sudah saling kenal. Polisi segera memanggil sang komedian tersebut. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang. Seorang komedian terkenal dengan inisial M. Komedian terkenal dengan inisial M. Itu ada yang membeli video tersebut. Jika hasil pemeriksaan komedian M juga turut menyebarkan video porno tersebut, ia bisa ditetapkan sebagai tersangka. Konten kreator Dea Only Fans ditangkap di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti, Agus Dwi melaporkan. Pemirsa kematian Dafa Azin Al-Basit, siswa SMA di Yogyakarta memicu kemarahan warga Dafa dianiaya Geng Kliteh secara sadis saat membeli makan sahur. Makam Dafa Azin Al-Basit di kampung halamannya kebumen terus didatangi teman-temannya. Dafa, siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, dikenal luas pergaulannya baik olahraga, pendidikan, hingga klub Vespa. Remaja berusia 18 tahun ini tewas di serang Geng Kliteh Yogyakarta di Gedong Kuning. Dafa tinggal di rumah kos karena bersekolah di kota Yogyakarta. Keluarga tak menyangka, Dafa diserang Geng Kliteh karena selama ini dikenal santun dan patuh. Jadi hanya kalau perlu ac yang disampaikan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di mana Dafa diserang Geng Kliteh sejak dibuntuti dari sekitar rumah kosnya Kusuman Negara. Dafa dipukul dengan benda tajam terjatuh di gawasan Gedong Kuning. Bahkan Dafa sempat terseret sejauh 40 meter terjatuh dari sepeda motor temannya. Polisi telah mengumpulkan rekaman CCTV di mana para geng motor berbelok ke kanan dari lokasi jatuhnya Dafa. Pelaku belum kami temukan identitasnya. Diduga menggunakan dua kendaraan bermotor. Yang satu dua orang, yang satu tiga orang. Alatnya juga belum. Alat yang digunakan diduga menggunakan gear. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan berbudaya. Aksi kritik yang sering terjadi membuat warga besar. Ya kalau makanya itu satu-satunya acara ya harus berproses hukum. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi persoalan. Tapi masalahnya kan kendala hukumnya kan pasti nanti kalau anak yang dibawa umur itu kendalanya nanti pasti... Ya tapi kalau pidana begitu kan ada pengecualian juga. Kasus serangan klitih pada warga sudah berulang kali terjadi di beberapa jalan Yogyakarta. Pelakunya yang membawa senjata tajam seringkali anak di bawah umur yang berkelompok dengan geng jalanan Yogyakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Seorang lansia di Durensawit, Jakarta Timur terjatuh di kamar mandi. Evakuasi korban dari lantai dua rumah berlangsung dramatis. Menggunakan tandu dan tali, petugas harus mengevakuasi seorang lansia dari lantai dua rumahnya di jalan bunga rampai 9 Durensawit, Jakarta Timur. Raja Utara Manurung, 67 tahun sebelumnya terjatuh di kamar mandi. Lokasi yang sempit membuat pihak keluarga korban tak bisa mengevakuasinya. Pusik berhasil diturunkan dari lantai dua rumahnya, lansia tersebut segera dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Bahwasannya, terjadi salah seorang lansia terjatuh dari kamar mandi lantai dua. Lanjut, setelah apel, kita langsung bergerak, prepare, mempersiapkan alat-alat kita. Setelah lengkap, kita langsung bergegas ke PKP. Korban yang terluka segera dibawa ke rumah sakit Pondokopi, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manek melaporkan. Waspadalah saat berinvestasi, kakak beradik melaporkan kasus dugaan penipuan robot trading DNA Pro ke Baris Krimpori. Korban mengalami kerugian hingga 25 miliar rupiah. Korban penipuan robot trading DNA Pro terus bertambah. Dua kakak beradik mengalami kerugian hingga 25 miliar rupiah dan melaporkan kasusnya ke Baris Krimpori. Barang bukti transfer setoran dana dan beberapa bukti elektronik berbentuk rekaman video di media sosial diserahkan ke polisi. Korban tertarik berinvestasi karena dijanjikan keuntungan tinggi dan jaminan aplikasi robot trading DNA Pro sudah legal. Gara-gara kalah jengking masuk ke dalam celana supir mobil terjun ke sungai di Mojokerto, Jawa Timur. Kami kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di Sergap. Terima kasih telah menonton!